Seluruh tempat ini telah berubah menjadi kesunyian ketika semua orang menyaksikan bahwa kelopok dari Klen Hun telah meninggalkan tempat ini dan lupa hitam yang ada di langit tiba-tiba saja ditutup raut wajah dari orang-orang Klen Gu. Sekarang telah berubah menjadi tampak suram, meskipun Klen Gu tidak dihancurkan, namun mereka kehilangan bentuk yuk dewa kuno Tose. Dari sudut pandang tertentu, Klen Gu sebenarnya telah menderita kerugian yang cukup besar di dalam pertempuran melawan Klen Hun ini. Seluruh cahaya yang merupakan perlindungan dari alam Gu pada akhirnya juga langsung menghilang. Tinju dari Shouyan hanya terkepal dengan erat ketika dia mendengar kata-kata dari Hun Tiandi yang berencana menggunakan ayah Shouyan untuk ditukar dengan batuk yuk dewa kuno Tose yang ada di tangannya. Shouyan menekan kemarahan di dalam hatinya sambil mengatakan setengah bulan dari sekarang, raut wajah dari kuyuan saat ini telah tampak lebih muram. Dia hanya bisa terdiam, sementara tiga dewa dari Klen Gu juga menghilang nafas dengan panjang. Klen Hun memang telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa sebenarnya api pelahap ketiadaan tidak hanya pulih dari luka-lukanya, bahkan dia malah bisa naik level menjadi bintang sembilan Tose. Setelah Klen Hun pergi dari tempat ini, cincin yang berada di jari dari Lei Ying dan juga Yan Jin tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah cahaya fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi sekarang telah dikeluarkan dari dalam cincin tersebut. Raut wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jin terlihat gelap ketika mereka membaca informasi tersebut. Lei Ying kemudian mengatakan, sebenarnya Klen Lei milikku juga telah kehilangan batuk yuk dewa kuno Tose. Yan Jin juga berkata, Klen Yan milikku juga telah kehilangan hal itu. Wajah dari tiga dewa Klen Gu sekarang telah berkedut setelah mendengar kata-kata dari Lei Ying dan juga Yan Jin. Ucapan dari Hun Tiandi memang benar, mereka telah melakukan penyerangan terhadap Klen Yan dan juga Klen Lei ketika mereka juga menyerang Klen Gu ini. Kudau tanpa sadar mengatakan, batuk yuk dewa kuno Tose dari dua klen seharusnya juga telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat oleh para tetua. Tengah dari klen masing-masing, Klen Hun sebenarnya telah meluncurkan serangan skala besar pada Klen Gu kali ini. Sebenarnya dimana mereka menemukan kekuatan untuk bisa melakukan penyerangan secara berpisah. Raut wajah dari Lei Ying yang dipenuhi dengan kemarahan, dia pun segera mengatakan, Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, Klen Lei milikku juga memiliki tetua yang tiba-tiba saja menjadi pengkhianat. Dia mencuri batuk yuk dewa kuno Tose yang kemudian melarikan diri terlebih lagi. Dirinya langsung disambut oleh para ahli dari Klen Hun, Yan Jin. Pada saat ini juga langsung mengatakan, kita semuanya benar-benar meremehkan kekuatan dari Klen Hun. Raut wajah dari Kuyuan, berangsur-angsur berubah menjadi cukup tenang. Dia kemudian mengatakan, kita semuanya akan membicarakan hal ini.